Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kibagus puruas Channel ini akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual Dunia supernatural dan dunia ilmu kegoiban Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang dua weton pewaris wahyu macen guib dan wahyu kuda terbang Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral dan mendalam Alangkah baiknya bagi penonton baru untuk subscribe dulu serta nyalakan tombol loncengnya Agar sedulur tidak ketinggalan video terbaru dari channel kibagus puruas Perempuan Jawa mengatakan bahwa cuma dua weton ini yang asli sakti dan sakral Selain mempunyai kekuatan yang mumpuni Ternyata dua weton ini sangat dihormati dan disegani Lalu apa penyebabnya? Disebutkan dalam perimpuan Jawa Dua weton ini memiliki ilmu langka Yaitu pewaris wahyu macen guib dan wahyu kuda terbang Kedua wahyu tersebut yaitu wahyu macen guib dan wahyu kuda terbang merupakan ilmu penjaga guib alami Mereka yang memiliki dua ilmu langka tersebut Diakini mempunyai karisma sehingga kedudukannya sangat dihormati dan ditakuti Ini disebabkan lantaran dua weton ini memiliki dominasi terhadap cakra-cakra jenis tertentu Disebutkan pula dalam perimpuan Jawa Kombinasi dari cakra dominan itulah Yang nantinya akan menghasilkan potensi besar terhadap turunnya beberapa wahyu tertentu Yaitu wahyu macen guib dan wahyu kuda terbang Lalu weton apa saja kah yang dimaksud tersebut Simak baik-baik video ini Rabu Pahing Neptu weton Rabu Pahing berjumlah 16 Berasal dari Rabu 7 dan Pahing 9 Energi lintang gajah mina yang nantinya akan mempengaruhi weton Rabu Pahing ini Lintang gajah mina adalah hewan legenda dalam agama Hindu Yang merupakan perpaduan antara gajah dan ikan Hewan ini besarnya sebesar ikan paus Bagian kepalanya adalah gajah dan bagian bawahnya berupa ekor ikan Hari Rabu adalah pemegang segel dari cakra jantung bumi Yang juga adalah siklus atau pusat kehidupan energi bumi Dan berelemen api Rabu disimbolkan dengan daun dimana identik dengan ketenangan dan elegan Rabu juga identik dengan peredaran bumi Dimana akan tercermin dari kebaikannya yang kadang-kadang berlebihan Sedangkan Pasaran Pahing adalah pemegang segel cakra jantung langit Dan juga memiliki elemen api Pasaran Pahing menetap dan berkuasa di arah selatan Dimana malaikat pelindungnya adalah malaikat Mikail Malaikat Mikail mempunyai tugas memberikan kemakmuran pada semua makhluk Oleh karena itu Pasaran Pahing orangnya banyak yang royal Suka memberi dan tidak pelit Karena berelemen api dan beraura merah Maka Pasaran Pahing memiliki psikologi sebagai orang yang bersemangat tinggi Baik hati serta pecinta keindahan Nah dari dua perpaduan kekuatan cakra yang berasal dari hari Rabu serta Pasaran Pahing tersebut Memiliki potensi besar atas turunnya wahyu kebahagiaan Sedangkan cakra jantung yang mendominasi waton Rabu Pahing Ternyata memiliki hewan penjaga yang berwujud seekor kuda terbang Energi dari kuda terbang tersebut berperan dalam hadirnya rasa cinta kasih Pemenuhan hajat hidup, energi mental, kesadaran, dan juga penyembuhan Selain itu, energi dari kuda terbang tersebut Akan memberikan kekuatan spiritual tingkat tinggi kepada pemilik waton Rabu Pahing Sedangkan adanya wahyu kebahagiaan Berperan sangat penting dalam mendukung hadirnya wahyu yang lain Sebagai contoh, tidak akan ada pertumbuhan dan kejayaan tanpa adanya kebahagiaan Wahyu kebahagiaan dikombinasikan dengan energi spiritual tingkat tinggi Dari hewan kuda terbang tersebut Akan menjadi kunci dalam kesimbangan alam semesta ini Oleh sebab itulah Mengapa tidak semua waton Rabu Pahing Akan mampu mendatangkan wahyu kebahagiaan Dan memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi Senin Lagi Waton yang kedua adalah waton senin lagi Jumlah neptu senin lagi adalah sembilan Waton kelahiran ini dipengaruhi energi lintang kelapa Hari senin merupakan pemegang dari segel cakra seks bumi Dan memiliki elemen kayu Hari senin dilambangkan seperti bunga yang menyejukkan Meneguhkan, menyenangkan, dan menenangkan Keistimewaan dari senin lainnya adalah disebut identik dengan peredaran bulan Hal ini berarti mereka suka dengan kebenaran bukan kebohongan Selain itu juga ikhlas dan cekatan dalam berbagai hal Sedangkan pasaran lagi adalah pemegang cakra seks langit Yang juga memiliki elemen kayu Pasaran lagi berkuasa atau duduk di arah sebelah timur Dan dijaga oleh malaikat Israel Pasaran lagi disimbolkan dengan warna aura putih Yang artinya Waton Lagi orangnya Titan Dia akan ingat kepada siapa saja Yang telah berbuat baik atau jahat kepadanya Pasaran senin lagi yang merupakan pertemuan antara cakra seks bumi Yang memiliki watak berani, optimis, serta banyak keinginan bertemu dengan cakra seks langit Maka akan berpotensi besar untuk turunnya wahyu pertumbuhan yang berkualitas Selain itu, senin lagi yang didominasi oleh cakra seks mempunyai hewan penjaga goib Berwujud seekor harimau atau macan yang juga menjadi pelindung dari cakra seks tersebut Oleh sebab itu Secara otomatis Waton senin lagi mempunyai kekuatan Atau energi yang besar Sebagai penyembuh alami untuk dapat membantu menyembuhkan segala penyakit orang-orang yang ada di sekitarnya Kekuatan penyembuhan alami yang berasal dari sosok harimau goib tersebut Tidak hanya dapat digunakan untuk mengobati penyakit secara fisik saja Tapi juga penyakit mental, spiritual, bahkan finansial Datangnya suatu wahyu pertumbuhan ini juga merupakan hal yang sangat penting Karena tidak ada kejayaan yang dapat dicapai tanpa adanya pertumbuhan Namun, antara wahyu pertumbuhan kualitas dan energi penyembuhan alami Dari macan goib itu tidak bisa sembarangan dapat dikuasai oleh semua Waton senin lagi Hanya mereka yang telah melalui proses spiritual Dan yang memang terpilih untuk mendapat tugas dalam menyembuhkan dan menumbuhkan alam semestalah Yang bisa mendapatkan wahyu dan energi dari macan goib tersebut Hal ini biasanya terjadi kepada para raja, pemimpin bangsawan, dan juga ulama Dimana energi macan goib akan memberikan kewibawaan dan keberanian dalam perang mereka untuk menumbuhkan atau mengajari banyak orang Namun apabila Waton senin lagi ingin belajar untuk mengendalikan serta menumbuhkan kekuatan Dari wahyu pertumbuhan dan macan goib tersebut Maka kuncinya harus menjadi pribadi yang penuh cinta kasih, rendah hati, selalu belajar tentang ilmu, dan memperkuat tirakat Nah jadi demikianlah pembahasan tentang dua Waton pewaris wahyu macan goib dan wahyu kuda terbang menurut pribun jawa Semoga bermanfaat Saya Aki Bagus Berwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!